Ketika saya jaga papa ya, saya lihat menderitanya tuh seperti apa, rasanya itu kayak I'm fighting with the death angel, so close to death gitu loh. Nah mungkin itu ya jadi ketakutan saya, mungkin saya next kena kanker, mungkin saya akan mati, the next one gitu kan. Tiap malam saya bukannya berdoa malah marah-marah sama Tuhan, kejam ya, kejam sekali Tuhan. Depresinya tuh berat banget, gak berani keluar sehingga pun saya gak berani yang namanya pegang sabun sampo itu gak berani. Menurut saya oh itu juga ada kimia jadi nanti aku bakal ada kanker. Wah waktu itu bener-bener parah deh kayaknya, udah lah Tuhan saya mati aja. Ada kejadian aneh waktu itu pas saya bilang Tuhan kejam, tega, saya udah pengen mati, udah gak ada hidup, saya kerja mati, gak kerja juga mati. Jadi waktu itu lagi tidur tuh, gak tau tiba-tiba bangun aja. Saya melihat papa ngintip saya lagi tidur, terus abis itu hilang. Bukannya saya malah seneng malah tambah, confused ya saya tanya Tuhan. Di Alkitab kan gak tulis bahwa ada hantu lah apalah gitu loh, kok balik lagi. Kan saya tau tuh kondisi saya udah kayak unhealthy ya. Sengaja saya terbang ke Singapura untuk ketemu temen-temen. Eh pas hari Minggu itu ada kebaktian, ada pastor dari Korea. Dia langsung buka Alkitab, terus dia langsung bilang hari ini saya mau bahas tentang eternity, kekekalan gitu. Terus dia langsung buka ceritanya, dia bilang kenapa Tuhan Yesus membawa dua murid tersayang dia untuk naik ke Mountain of Transfiguration untuk ketemu Musa sama Elia yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Karena Tuhan Yesus mau untuk kasih tau bahwa kekekalan tuh ada. Hidup bukan hanya di dunia ini aja, ada kehidupan lagi, eternity namanya. Whatever things you see here is going to be temporal, but our soul, if in God is going to be eternity. Your purpose here on earth is to prepare yourself for eternity and to prepare others for eternity. Wah waktu itu saya nangis, saya nangis, saya baru tau bahwa papa tuh masih ada sebenernya disana watching over me. Sejak saat itu, langsung hilang. Itu depresi kayak oke, 100% sembuh. Oh ada kanker, ada ini, udah nggak takut. Yang penting saya jaga kesehatan, nggak apa-apa, nggak takut Tuhan yang jaga gitu. Saya Jordan Kamal, ini aku, dan sebuah cerita. Bersi.